Cuma ada dua syarat saja yang dianita oleh PSI, yang pertama anggota DPRD terpilih baik seluruh tingkatan, baik itu DPR RI, kemudian DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, yang pertama harus kritis, yang kedua tidak korupsi, itu saja syaratnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya lagi, Lukman, pimpinan kedaksi Haran Rakyat Sulcer, sekaligus tuan rumah, podcast Haran Rakyat Sulcer. Seperti biasa, salah satu program podcast kami yaitu Ngopi, Ngobrol Politik, yang penting kita adakan Sita Pekan, dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu spesial, beliau merupakan salah satu ketua partai politik di Suri Selatan, Apandi Agusman Aris, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia, PSI Sulcer. Selamat siang bang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, ini luar biasa, Rakyat Sulcer sudah punya podcast ya, ini salah satu bentuk kita beri apresiasi kepada Rakyat Sulcer, karena dari, dengan adanya broadcast ini, Rakyat Sulcer sudah mendekati 4.0. 4.0 ini penting di saat-saat pandemi ini yang harus kita kembangkan terus. Oke Bang, berhubung dengan Abang Achis ini, saya satu Bang Panti aja untuk lebih accountnya, ini kan kita tadi bersama bahwa Bang Pandya ini baru beberapa pekan lalu yang bernasalah, ditunjuk sebagai Ketua PSI Sulcer. Nah, gimana sih Bang F στα cerita sedikit prosesnya bagaimana? Jadi terkait dengan bergabungnya saya di PSI, prosesnya itu saat saya ada di Jakarta, kebetulan saya sedang lokasi yang waktu itu di restoran Garuda, restoran Padang di Jalan Sampang. Saya tidak sengaja ketemu dengan teman-teman DPP, DPP PSI yang ada di siang makan juga, makan siang di Sampang itu. Nah, pada saat kita diskusi-diskusi panjang lebar, beliau menawarkan untuk bergabung di PSI. Saya juga tidak mimpi ingin jadi ketua pada saat itu, sama sekali tidak. Cuma mungkin inilah petunjuk Allah ya, saya diberikan jalan untuk bagaimana berkiprah lagi menjadi, atau naik tingkat ya, dari Sekretaris Provinsi di Sulawesi Selatan, khususnya adalah naik kelas menjadi ketua pantai di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu, saya diminta untuk memasukkan CV, kurang-kurang VT, dan mereka pelajari, satu minggu setelah saya berikan, dicatwalkan untuk fit, jadi ikut jadi fit proper tes di PSI, dan pada saat itu memang tidak langsung ke DPP-nya, hanya kita daring saja, jadi tesnya daring, yang ikut memfiks saya pada saat itu, ada tiga orang. Yang pertama, Sekjen Dewan Pembinat, yang tadinya Sekjen di PSI, Projen. Kemudian ada namanya Pak Endang Tirta, Endang Tirta itu komisaris di Batu Raja, komisaris di BUMN Batu Raja. Kemudian ada Pro Saikul Hap, beliau ini adalah komisaris di Pertamina, jadi tiga unsur DPP, penurus DPP, yang ikut dalam memberikan pertanyaan kepada saya pada saat fit kemarin. Nah, Alhamdulillah setelah fit, beliau sampaikan bahwa ini kali yang kedua atau ketiga waktu itu, yang ikut fit, dan pada saat itu juga DPP langsung memutuskan untuk memberikan amanat pada saya untuk menjadi ketua PSI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada saat itu juga saya langsung berkoordinasi langsung ke DPP, setelah fit untuk pertes diundang lagi untuk ketemu langsung di DPP untuk menandatangani MOU. Jadi ada MOU yang diberikan, tidak tanda tangan, nah dalam salah satu butir dalam MOU itu, kita harus mengusahkan partai PSI di Sulawesi Selatan, kemudian membentuk struktur ya, membentuk struktur yang ada di Provinsi Sulawesi Seluna, itu yang saya lakukan. Pada saat diminta untuk memutuskan SIFI kan, Pak Pandi ini kan masih menjabat sebagai sekretaris, apa sudah minta izin sebelumnya ke Pak Ketua? Jadi pada saat saya mau menyerahkan SIFI, memang saya sudah bermohon izin ke Pak Ketua DPP Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Adi Alhamdulillah, Mata-Mata, dan beliau mengizinkan untuk ikut. Jadi beliau dikip pesan pada saat itu, mudah-mudahan bisa terpilih sebagai Ketua PSI Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau berbangga, kalau saya terpilih, beliau bangga sekali. Ada kader Hanura yang bisa memimpin di partai lain, terutama di PSI, beliau bangga sekali. Bahkan waktu saya terpilih pun, beliau memberikan selamat kepada saya sebagai Ketua DPD ya, kemudian saya juga akhirnya melaporkan kepada DPP. Jadi pada saat saya ikut fit itu, saya sudah bikin surat pengumuran diri di pangti Hanura Anura. Pada saat terpilih, sudah saya tanah tangan dan saya kirimkan DPP. Sekaligus saya tampilkan kepada Pak Ketua DPD bahwa saya panggitan dari Hanura. Karena saya tidak sudah tanah tangan yang mulia, berarti kan sudah mulai bekerja di PSI. Jadi memang, ini kan banyak sekali isu-isu liar yang berkembang di masyarakat, pemberitaan, yang ingastis. Bang Pan ini, maaf ya Pak, ini sebagai pengkhianat part, jadi bagaimana itu? Jadi memang sudah minta isu sebelumnya ya Pak Pak Satra. Mungkin di Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan, tersusunnya partai Hanuraan belum tahu prosesnya. Karena saya hijrah ke dalam PSI. Ya, isu-isu liar itu sebenarnya tidak seperti itu, tidak menghianat partai. Karena saya pamitan dengan Ketua DPD untuk bergabung di PSI. Kemudian, tidak lama kemudian ada surat pengecatan di partai Hanura. Saya masukkan lama apa, pengumuran mundur, ada pengecatan. Di dalam isi pengecatan pun hanya satu poin saja. Karena tidak partai bergabung di partai lain. Tidak sebut nama partainya, bergabung di partai lain. Itu saja satu item saja. Oke, mungkin saya mau lebih fokus ke PSI-nya aja, Bang, ya. Karena itu, lah. Langkah seluruh nilai ini, Bang. Apa yang akan dilakukan, Bang, untuk mengkonsolidisikan ke semua DPC-DPC yang ada di Kabupaten? Ya, jadi minggu depan ini SKPSI, insya Allah, sudah kita berikan, apa, struktur yang sudah kita susut dan kita ajukan ke DPP untuk di-SK akan. Nah, setelah SK itu turun, maka jadwal agenda kami yang pertama itu yaitu konsolidasi organisasi. Jadi, di internal dulu, di 3 DPD, di, oh sorry, DPW Provinsi Sulisata, kita akan kumpul. Kemudian, kita akan lakukan konsolidasi terkait dengan jobbis, ya. Masing-masing pimpinan yang ada di, wakil-wakil ketua yang ada di DPW PSI, Provinsi Sulisata. Nah, setelah itu baru kita lakukan konsolidasi secara menerul. Jadi, Kabupaten Kota akan kita undang, akan kita berbincangkan assisting yang ada sekarang. Assisting itu, apa, sorry, pengurus yang ada sekarang, ya. Dan, nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang jelas, assisting ini akan kita coba monitoring, ya, ya, kan. Dan, ke depan ini memang PSI akan kita mencari pengurus-pengurus yang kompeten. Oke. Jadi, dia harus mengerti tugas dan kewajibannya di partai. Salah satu contoh, menjadi ketua partai itu harus tahu fungsinya sebagai ketua. Bukan sekedar ditunjuk sebagai ketua, tapi tidak bisa menjabatkan pekerjaan kerja, apalagi implementasi pekerjaan kerja itu. Sama juga yang level sekretaris, mendakara, waktu itu, dan sebagainya. Dan, kita berharap ke depan, ya, sumber daya manusia yang akan mengurus PSI, baik itu di tingkat provinsi, di kabupaten, kota, orang-orang yang punya pekerjaan aman, ya. Jadi, ya, kita lihat kemarin PSI yang berdiri memang banyak diurus oleh kaum pendidial, ya. Nah, ini, kita coba mengkolaborasikan milenial dengan politisi senior, ya, sehingga kolaborasi ini bisa makin kuat. Jadi, PSI bisa sejajar nanti dengan partai-partai lain yang ada di Suri Selatan. Ini, saya mau minta tanggapan pribadi dari kacamata Bang Pandi sendiri, PSI ini seperti apa, dari kacamata Bang Pandi ini? Nah, ini menarik, PSI ini luar biasa, apa, partai yang luar biasa, ya. Karena saya ini sudah politisi senior, ya, yang pernah, selain pernah di Hanora, juga pernah di partai sebelumnya. Karena pernah juga saya duduk sebagai anggota DPR di Banten. Nah, kemudian pindah partai lagi ke PPR, dari PPR terus masuk ke, nah, kebetulan dulu saya di PPR, saya gabung sebagai wakil sekjen. Saya sama-sama dengan Pak Anam Usani, yang saya ada sekjen di Raya, sangkatan saya semua itu. Nah, kemudian saya masuk ke Hanora. Nah, dari belajar pengalaman yang sudah saya lalui, sepanjang saya ada di partai politik, dan berkecimpung di dunia politik ini, baru pertama kali saya rasakan ini partai yang betul-betul terbuka, gitu. Eh, terbuka. Jadi, tidak sentralistik. Oke. Tidak sentralistik. Jadi, betul-betul kewenangan itu diberikan penuh kepada daerah, provinsi maupun di kapiten kota. Salah satu contoh, kalau kita mau menggodok calon-calon anggota legislatif, ya, kemudian kepala daerah, baik depati, wali kota maupun kebenur, perikada-perikada. Itu bisa akan penuh ke daerah. Jadi, pusat itu hanya mengetahui saja. Seperti itu. Jadi, tidak ada lagi itu ada betul-betul. Betul-betul. Jadi, ada dari kabupaten yang coba mengurus calonnya, calon bupatinya atau wali kotanya, langsung ke DPP. Itu langsung ditolak di sana. Akan ditolak dan akan diminta prosesnya harus melalui provinsi. Salah itu kewenangan-kewenangan itu yang betul-betul diterapkan di PSI. Jadi, tidak sentralistik. Oke. Jadi, betul-betul diberikan kewenangan itu penuh. Gitu kan? Hanya saja DPP hanya mengetahui saja. Nah, yang menarik lagi di PSI ini anggota DPRD-nya yang terpilih, baik itu di tingkat Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI, itu tidak dipulut dana kontribusi. Oh, tidak ada. Ya, tidak harus tidak ada. Jadi, baik itu di potongan bulanannya, atau potongan tahunannya, itu tidak ada potongan. Artinya, betul-betul dipaket oleh anggota DPR secara maksimal. Cuma ada dua salat saja yang menilita oleh PSI. Yang pertama, anggota DPRD terpilih dari seluruh tingkatan, baik itu di DPR RI, kemudian DPR Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota, yang pertama harus kritis. Yang kedua, tidak korupsi. Itu saja salatnya. Jadi, ada dua ya? Hanya dua salat yang dimilikan. Jadi, harus kritis di dalam menjalankan sebagai anggota legislatif, meneriksi pemerintah di sini ya. Kemudian, yang kedua, tidak korupsi. Nah, itu yang masalah salatnya. Jadi, tidak ada dipotong-potong anggarannya. Jadi, tidak diurang, ya? Sama-sama, yuran-yuran tidak ada. Yuran-yuran dipotong oleh partai tidak ada. Jadi, itu menariknya di situ. Sehingga anggota DPRD bisa maksimal kerja. di dalam, kita berikan kewenangan seperti itu. Itu, pertunjuk dari DPP. Seperti itu. Siap, Bang. Di pemilu 2019, kemarin kan kita tahu bersama bahwa PES ini gagal atau tersesan di partimentary threshold. Karena, hanya mendulang 1,8 persen, kalau tidak salah. Sejauh masih optimisme Bang Pandi sendiri untuk di pemilu 2024 mendatangi ini, Bang. Memang, untuk pengalaman dari pemilu 2019 kemarin, saya berbincang-bincang dengan teman-teman di DPP, baik Bro Ketung, Giring, kemudian Pro Gen, Sek Gen kita yang dihidupan Pemilang, beberapa teman-teman di DPP, itu berdiskusi tentang bagaimana target-target tidak di depan, gitu kan, untuk 2024. Belajar dari pengalaman 2019, memang sangat pendek waktunya, waktu itu untuk, apa namanya, merekrut, mencalik, ya, gitu, sehingga, apa namanya, banyak calik-calik potensi yang tidak bisa diambil. Nah, kali ini, PSI akan merupakan strategi, ya, strateginya kita nanti akan ada, namanya, pencarikan gini. Jadi pencarikan gini dulu, itu yang kita harapkan nanti ke depan. Kemudian calik-calik ini tidak sekedar dicantumkan saja namanya, atau kita rekrut seperti biasa, tapi calik ini harus mengikuti pelatihan kompetensi. Jadi dia harus tahu fungsi-fungsinya nanti. Ada tiga fungsi di DPR, yaitu fungsi legislasi, kemudian fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, tiga fungsi ini menjadi skema, dan dalam tiga fungsi ini nanti ada di dalamnya yang namanya unit kompetensi. Nah, unit kompetensi itu yang harus sebenarnya dikuasai oleh calon-calon anggota DPR. Sehingga pada saatnya nanti mereka terpilih sebagai anggota DPR, mereka menguasai bidangnya. Jadi pimpinan partai bisa menempatkan anggota DPRD sesuai dengan kompetensi. Contoh di komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Itu tidak sembarang kita menempatkan orang. Tidak sembarang. Dia harus pendidikan. Kita lihat tentang belakang pendidikannya, kemudian kita juga lihat dia punya kompetensinya sejauh mana, dikuasai tidak bidang itu. Jadi kita berikan apa namanya, porsi kepada anggota DPRD terpilih sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi tidak asal saja kita taruh orang di komisi. Sehingga apa? Dia betul-betul menguasai bidangnya. Nah itulah yang kita akan coba berkreasi, berinovasi. PPC akan berinovasi ke arah sana. Jadi bukan hanya anggota legislatifnya yang akan kita berikan pelatihan kompetensi, tapi pengurus partai pun nanti ada pelatihan kompetensi. Sehingga pengurus partai pun diharapkan nanti dia lebih profesional. Ya kan? Jadi contoh, salah satu contoh, kalau ada kursi di DPRD kan dapat nantuan kes manpol dari pemerintah. Nah, cara membuat laporan kes manpol itu kan harusnya dia harus ahli dibilang itu. Ini salah satu contoh. Jadi itulah yang saya katakan mengurus partai itu tidak gampang. Kita tidak bisa sembarang orang yang kita taruh karena kita ada hubungan emosional, hubungan kedekatan, terus kita taruh saja di unsur-unsur yang strategis, nah itu saya rasa sudah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi kita harus ubah sistem kerja kita di partai. Partai ini ibaratnya kalau kita di perusahaan kan, kalau di perusahaan ini kan ada para direktur, para manager ya. Manager itu kan tidak sembarang juga ditempatkan kan, paling tidak dia harus kuasai bidang itu. Nah, kita di partai itu, kita akan betul-betul menempatkan orang-orang yang tepat. Sehingga kita bisa bersaing dengan partai-partai lain. Jadi kita menjadi partai modern dan banyak dimilati oleh kaum milenial. Seperti itu. Oke. kalau enggak salah saat ini yang mungkin PSI ini kan sebelumnya kenggeris natalis. Sekankan dijabat PLT oleh Bang Giring. Kalau dari Bang Fadis ini melihat sosok Pak Ketua ini Pak politik-ketua ini gimana ini? Nah ini Bro Ketua Giring ya. Meskipun baru di dunia politik, beliau ini cepat sekali melangkap apa menyesuaikan diri sebagai sedimantainya ya. Terus bergabung di PSI menjadi politisi. begitu cepat memakai yang beliau lakukan dan bisa menyesuaikan diri di dalam. Dan terbukti dari hasil diskusi-diskusi kami waktu itu ketemu dengan beliau di DPP beliau sudah sangat paham tentang bagaimana memimpin partai, bagaimana tugasnya sebagai ketua umum. Beliau sangat mendengar dan orangnya happy tidak pernah tegang. Kalau kita ketemu itu selalu tawar. Selalu apa, tidak memimpin partai enjoynya kan? Tidak ada skat kita di situ. Mudah sekali untuk ketemu beliau sama juga kalau mau ketemu segernya segernya di DPP itu mudah sekali kita ketemu. Kita kembali keselesaan lagi untuk ke depan ini setelah mungkin Bang Faddy Trimaeska akan ada perampungan struktur kepengurusan bagaimana dengan di daerah sendiri apakah akan melakukan perombakan juga Bang? Gimana? Saya sudah berdiskusi dengan Prof. Fadli yang sebenarnya menjadi ketua DPP PSI Sudah Selatan berbincang-bincang dengan beliau saya ajak ketemu kemudian saya tanyakan bagaimana kondisi yang ada di Sudah Selatan beliau banyak berdiskusi tentang itu dan beliau sudah sampaikan bahwa yang perlu dibenahi adalah daerah-daerah yang dianggap masih perlu keperluatan nah harapannya ke depan memang saya sudah banyak dapat telepon dari mana-mana dari daerah terutama yang akan bergabung ke PSI bahkan partai-partai besar ini yang sekarang hidup di partai besar bahkan ketua partai di daerah itu mau pindah ke PSI sudah banyak yang ngomong di sana jadi ya mudah-mudahan kalau ini terjadi PSI akan mengecepat berakselerasi ke depan menjadi mengejar ketertinggalan yang kemarin jadi kita pas di 2024 kita sudah siap bertempur untuk menuju pemilu 2024 mungkin ini terakhir terkait pemilu 2024 lagi yang sebentar lagi akan kita maksud tahapannya target dari PSI selesai di solusuran sendiri dimana ke depannya jadi target kita memang penggunaan infrastruktur dulu ya kita mudah-mudahan di tahun ini sudah kita bereskan semua karena jangan lagi tahun depan baru kita bereskan harus minimal selesai di bulan November infrastruktur nah karena target kita ke depan PSI harus minimal di dalam satu dapil itu tiap dapil ada tiga dapil DPR RI di sini setiap dapil kita punya satu anggota DPR RI untuk menjal parlement threshold kemudian untuk tingkat provinsi PSI akan menargetkan satu fraksi di DPR RI kemudian untuk di kabupaten kota minimal minimal kursinya minimal dua kursi per kabupaten sukur-sukur ada yang bisa dapat empat atau satu fraksi juga seperti itu jadi kita lihat nanti saya tidak muruk-muruk akan melakirkan itu tapi berlima dua kursi per kabupaten 24-24 kota yang ada di Suri Selatan mungkin cukup sekian penumpahan kita mudahan diskus kita kali ini ke depan kita bisa banyak berbicara lagi tentang PSI jadi PSI saya pikir muruk-kampart yang menarik millennial mudahan dengan dinah kodei oleh Bang Fandi ini bisa lulus parlementari transuntantinya dan target-target tadi yang bisa yang dipeparkan bisa tercapai mungkin sekian dari saya Wabila Tewi Kuala Hidayat Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.